Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku sekalian Marilah kita melanjutkan pelajaran kita tentang ilmu tajwid Kita akan membaca Al-Baqarah ayat 256 Pada ayat ini mengandung lafad Al-Samsiyah yaitu Al-Addini Ar-Rushdu Bit-Tawuti Billahi Lalu Al-Komaryahnya Al-Ghoyyi Bil-Urwati Al-Wuthqa Selanjutnya lafad yang mengandung Mat-Tawbi'i La Ikra Addi Bit-Taw Al-Wuthqa Lan-Fisok Laha Sami Ali Semuanya ini adalah Mat-Tawbi Idhar Baik Idhar Halki Yaitu Apabila Nunsukun Tanwin Bertemu dengan Hamzah Ha Ho Ain Ho Ha Idhar Idhom Bi'huna Jika Nunsukun Tanwin Bertemu Ya Nun Mem Ku'ahu Idhom Bi'huna Jika Bertemu Dengan Lam Dan Rok Nunsukun Tanwin Bertemu Dengan Lam Dan Rok Lalu Ikhla Apabila Nunsukun Tanwin Bertemu Dengan Uroh Ba Ikhva Hakiki Nunsukun Tanwin Bertemu Dengan 15 Huruf Hijak Di antaranya Misalnya Shot Zal Tha Kaf Jim Nah ini Contoh Beberapa Bacaan La Ikroha La Mat Tobi'i Kemudian Mat Tobi'i Bertemu Dengan Hamzah Hamzahnya Beda Kalimat Dengan Mat Tobi'i Maka Dibaca Majaiz Mun Fasil Lalu Faman Yakfur Jadi Tulisannya Faman Yakfur Tapi Bacanya Faman Yakfur Termasuk Idhawam Bigunah Lalu Mim Billahi Jadi Bacanya Mim Billahi Bukan Min Billahi Tapi Mim Billahi Ini bacaan Iklab Iklab Kemudian Istam Saka Tam Saka Bukan Tam Tapi Tam Itu Idhar Safawi Kemudian Sami'un Alim Sami'un Alim Un Itu Mat Idhar Halki Sekarang Sami'i Mi'inya Itu Mat Tobi Ali'i Li'inya Juga Mat Tobi 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 Tobi